Kesimpulan adanya perselingkuhan antara Putri Cadrawati dengan Brigadir Yosua Utabarat yang dibacakan oleh Jaksa Penutut Umum atau JPU disayangkan oleh tim kuasa hukum. Kuasa hukum Putri Arman Hanis menilai bahwa kesimpulan tersebut tidak berdasar. Arman Hanis menilai kesimpulan yang dibuat JPU bermuatan asumsi. Menurut Arman, sejumlah bagian dalam tuntutan bertentangan dengan bukti yang muncul di persidangan. Ditambahkan olehnya, kesimpulan tersebut berdasarkan hasil tes poligraf yang dinilai oleh pihak kuasa hukum Putri cacat hukum. Arman mengatakan dari hasil pemerintah psikologi forensik, ahli justru menyampaikan keterangan Putri tentang dugaan kekerasan seksual layak dipercaya dan bersesuaian dengan tujuh indikator keterangan yang kredibel. Sebagai mana diketahui dalam sidang pembaca tututan pada Kuat Baruf, JPU menyipulkan tak ada pelacaan seksual dalam kasus ini. Hal yang terjadi adalah persilikuan antara Yosua dan Putri. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada sejumlah keterangan dan fakta persidangan. JPU mempertimbangkan keterangan Putri yang disebut tak mandi dan tak ganti baju sewasa pelacaan seksual. Selain itu, juga Ferdisambo yang membiarkan Putri dan Yosua berada di dalam satu mobil. Jaksa juga menduga Kuat Baruf sudah mengetahui dugaan persilikuan antara Yosua dan Putri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!